Untuk mensupport belajarbentar, kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajarbentar Sekarang kita akan belajar OBS Studio mengenai Kenapa video hasil rekaman kalian menggunakan format mkv bukan mp4 Jika kalian pergi ke pengaturan pada OBS Studio Output Disini pada bagian recording format formatnya adalah mkv atau dikenal sebagai matroska Kalian bisa melihat disini Ini adalah hasil video rekaman OBS Tipe filenya adalah matroska video file Sekarang kalian lihat disini Kita hanya melihat pada foto karena ketika OBS berjalan Kita tidak bisa mengganti pengaturannya Disini pada bagian recording format Jika kalian memilih mp4 akan terdapat peringatan Peringatan tersebut berbunyi Rekaman yang disimpan ke mp4 atau move tidak dapat dipulihkan jika file tidak dapat diselesaikan Dengan kata lain Ketika kalian mengklik stop recording Maka file tersebut selesai direkam Misalnya karena bsod kehilangan daya seperti mati lampu dan sebagainya Jika kalian ingin merekam beberapa track audio Pertimbangkan untuk menggunakan mkv dan remux rekaman ke mp4 atau move setelah selesai Kalian merekam video Disini terdapat keterangan kalian bisa melakukan remux dengan pergi ke file remux recording Sebelumnya ketika saya sedang merekam video mengenai blender komputer saya hang Dan ketika komputer saya hang Disini file saya korup Kalian bisa melihat disini Durasi dari video tersebut adalah 0 detik Itu karena terjadi bsod ketika merekam dengan menggunakan OBS Terus kita kembali Walaupun durasinya 0 berbeda dengan yang lain Terdapat durasi biarpun 19 detik Kalian bisa menonton videonya Seperti ini Sama seperti keterangan disini Sekarang jika file ini kalian edit Kita masukkan file-nya Akan terdapat peringatan tidak bisa mendapatkan durasi dari video yang kalian masukkan Sekarang jika kalian menggunakan format mp4 pada OBS studio atau move Kalian bisa melihat Pada bagian recording format OBS studio Terdapat format FLV MP4 Move MKV TS M3U8 Hanya pada format mp4 dan move saja Yang terdapat peringatan Jika kalian menggunakannya File tersebut tidak akan bisa ditonton Atau digunakan ketika terjadi bsod Mati lampu atau sebagainya Balik lagi disini Untuk yang kedua kalinya Saya merekam dengan menggunakan format mp4 Kalian bisa melihat disini Berbeda dengan format mkv Jika kalian menggunakan format mp4 Tipe filenya Length atau durasi video tersebut tidak ada Ketika kita menontonnya Atau memainkannya Pada media player Atau pemutar video yang kalian gunakan Kalian akan terdapat peringatan Bahwa tidak bisa melakukan render pada file Sedangkan Jika kalian memasukkan file format mp4 Yang korup ini Ke video editor yang kalian gunakan Yang terjadi adalah Terdapat peringatan Tidak bisa membuka file Karena korup Jadi File berformat mkv ini Tidak korup Tetapi yang korup adalah file berformat mp4 Itulah kenapa Pada OBS Studio Jika kalian menggunakan format mp4 Atau move Akan terdapat peringatan Jangan menggunakannya Tentunya lebih baik Kalian gunakan mkv Sebagai pilihan utama Atau pilihan awal Yang diberikan oleh OBS Studio Sekarang Apakah file Dengan format mkv ini Bisa kalian recovery Atau kalian bisa memberikan durasi Sehingga video tersebut Bisa kalian edit kembali Sekarang kita coba Seperti pada keterangan disini Kalian bisa pergi ke file Dan pilih Remux recording Pada OBS Studio Kalian pilih file Remux recording Disini Kalian bisa melakukan Drag and drop Atau Memilih Titik 3 Yaitu tempat penyimpanan video tersebut Kalian pilih Video dengan durasi 0 Atau file video korup tersebut Jika sudah dipilih Kalian pilih open Sudah seperti ini Kalian tinggal memilih Remux Disini kalian bisa melihat File berformatkan mkv Akan Diganti Formatnya Atau Containernya Menjadi mp4 Jika kalian mengklik Remux Rekaman telah Diremux Atau diganti Containernya Kalian klik OK Sekarang Kita lihat hasilnya Kita refresh Ini adalah file yang sudah diremux Kalian bisa melihat disini Biarpun tidak ada durasi Pada media player Terdapat durasi Yaitu 3 menit 41 detik Sekarang Ini adalah file yang sudah diremux Sekarang file tersebut sudah bisa kalian tonton Memang sebelumnya juga bisa ditonton Tetapi sekarang Bisa kalian edit Seperti ini Sama seperti keterangan disini Jika kalian Memilih format mp4 Dan move File tersebut Jika terjadi bsod Mati lampu Kehilangan daya Atau sebagainya Error File tersebut tidak akan bisa Direcovery Atau dipulihkan Selama file tersebut Belum diselesaikan Ketika proses rekaman Itulah perbedaan Format file mkv Dengan mp4 Dan cara Mengembalikan file tersebut Atau Merecovery file tersebut Jika terjadi error Pada komputer kalian Kita sudahi pelajaran kita Terima kasih